Iya, gue sama istri ke Uniqlo, itu isinya sumpah serapah semua Kenapa? Selana, tujuan serabu, ancing, jaket, nomor serabu, bangsat Bagaimana dosa? Bagaimana dosa? Uniqlo jadi haram, ancik Keluar-keluar dari Uniqlo, suami masuk terang Barang siapa yang membahagiakan anak dan istrinya, insya Allah rezekinya tidak akan pernah putus Iya, betul Makanya setiap gitu, yaudah, ada gak duitnya? Ada, insya Allah Ya Allah, harus ada nih Sudah bahagia ini Iya, sudah bahagia, janjimu, mana ini? Dan itu harus, Kang Dhani harus menekankan tuh Selama liburan, bahagia ya, bahagia Kalau gak bahagia, rezekinya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini padahal harganya gak seberapa sih, cuma 200 gitu Pak, ini mau gak 200? Kayaknya enggak, ntar aja deh, nyari yang di pinggir jalan yang gocap Tapi saya tahu kan, itu maksudnya ini prediksi saya, karena Cindy pun begitu Menurut saya itu tuh kadang, menurut saya, itu untuk biar maksudnya impas Dia beli, karena dia lagi belanja Dia lagi belanja, kalau misalkan pulang ke rumah, semua barangnya dia dan anak doang, masih tidak ada punya suami Kayaknya, di hati kurang enak Nah, saya tuh biasanya nolak, karena itu saya sudah punya Maksudnya bukan sudah punya, maksudnya barang yang sama sudah ada Dengan kegunaan, ngapain di dobel-dobelin lagi gitu Misalkan kayak, aku beliin topi ya Ya, udah ada topi, udah Masih ada gitu, belum rusak-rusak banget Masih aman lah gitu Mana pernah juga? Pernah Istri, kalau belanja? Iya, gue sama istri ke Uniqlo Itu isinya sumpah serapah semua Kenapa? Selana, tujala serabu, ancing Jaket, nolak serabu, bangsat Banyak dosa Banyak dosa, Uniqlo jadi haram anci Keluar-keluar dari Uniqlo, suami masuk neraka Barangnya gak dapet Dosa istri, tanggung suami Pas di neraka, pakenya bukan Uniqlo lagi Ada, ada gue debat sama istri ya, selana pendek Segini, buat cowok Itu harganya 300 ribu Terus, gue bilang Itu tanah panjang gue aja gak nyampe segitu Terus kata istri, konsepnya gak makin panjang makin murah Gak makin murah Tapi bener juga kan, kainnya lebih banyak ya Iya, tapi beda konsepnya katanya Ya udah, gue kalau belanja sendiri Kalau kebutuhan istri beda lagi Kenapa sendiri harus sendiri? Kenapa? Karena gini, gue tuh orang yang gak enakan Gak enakan itu, gak bisa nolak Gak bisa ngomong tidak Akhirnya selera gue dipaksakan selera dia Nentu gak? Gue beli baju nih Menurut gue ini bagus Kata dia Enggak, ini memang gak bagus Terus gue bilang Ini kan gue yang suka Terus dia bilang Tapi kan gue yang ngeliat Gak jadi akhirnya gue beli Tapi beli yang dia rekomendasikan gak? Kadang beli, kadang akhirnya gak jadi beli Tapi keinginan gue untuk beli Barang itu jadi gak pernah Makanya kalau sendiri gak bisa Istri gue di rumah, gue beli Set Kenapa beli ini? Ya udah terlanjur Ada tipikal istri yang kayak gini Jadi kalau misalnya belanja nih Istri gue nominal belanjanya itu Misalnya sejuta lah Nah gue liat barang yang dua juta Istri pasti ngomong gini Ini mah di rumah juga udah ada Gitu Jadi biar kita gak beli itu Tapi kalau misalnya barangnya sejuta istri Gue ada yang dua ratus Nah ini bagus Ini bagus Anjing lu belanja tuh belanja Pakai duit gue lagi ngatur-ngatur Tapi kan gak mungkin ngomong gitu Enggak Ini mah di film ada Jadi ada dialog gitu Di film ada Konten doang Tapi bener gak berarti Kalau ada yang orang ngomong Ketika sudah punya istri Pasti suami itu Belanjanya atau barangnya itu Pasti gak mungkin sama harganya Atau bahkan lebih mahal harganya Daripada istrinya Suami Pasti selalu lebih murah Cari yang paling murah Yang bener-bener fungsional Bener gak? Enggak Kalau gue situasional sih Iya saya juga Kayak kebutuhan tampil Sepatu kan gak mungkin ada yang murah Kalau kualitasnya bagus Tapi kan itu dipakai untuk kerja Jadi gak apa-apa Kalau gue tuh Gimana ya istri gue tuh ya Jadi gue Gue pengen beli Misalnya beli barang yang 5 juta Tapi perjanjiannya Aku apa? Dan barangnya harus lebih mahal Makanya aku belinya yang murah-murah Biar bedanya gak terlalu jauh Beli sendal yang Oke yang 200 aja Jadi dia paling beli yang 500 Oke lah masih aman gitu Pengen gitu kayak Lu punya hobi 7,5 gitu Misalnya nabung gitu Tapi kan dia harus 15 juta Beli Mio Banyak Mio lu di rumah Hp lu Ternyata hape suami Pasti lebih murah daripada istri Bener gak? Maksudnya hape pake apa? Iphone 11 Istri? 13 Kamu? Saya Saya Iphone berapa ini? 11 ya ini? Iphone 11 Ada 2 hape Ini Iphone berapa ini? 11 ya? Istri? Istri? Istri sama juga ini Oh sama Nah tapi sebelum ini Jadi Dari saya menikah Dari saya menikah Saya ganti hape satu kali Oke Istri sudah lima kali Iya Ini hape dari pertama kali saya menikah Lalu kemudian Nambah satu Ya ketika kontras sudah mulai panas Diedit keluar-keluar sendiri Akhirnya saya bilang Saya butuh Biar hape ini jadi hape kontras Yang ini biar buat yang sari-hari Iya Akhirnya oke Nah pada waktu beli ini Beli juga Padahal dia gak bikin konten kontras ya? Padahal dia gak bikin kontras Tapi dia konten journaling Oh Konten journaling Dan bolehnya tapi Lebih ke Yuk Gitu ya Oke Tapi dua ya Oke ada syaratnya Hape istri apa? Samsung Harga berapa kira-kira? Pokoknya bedanya 4 juta aja Iya pasti Makanya gue pengen beli yang murah-murah aja Biar perbandingannya gak terlalu jauh Iya 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 Tapi ada ini juga tau Mang Ada faktor Perempuan kan lebih keperasaan ya Iya Laki-laki tuh logika banget gitu Iya Kita beli handphone sesuai kebutuhan Iya Kalau istri tuh ada gengsinya Ada pride-nya Bener-bener Ada suka sama barang yang subjektif gitu Iya Biar masih terpengaruh dengan penilaian orang Iya Ada itunya juga Logisnya lebih kalau cowok itu Kalau untuk urusan kayak tadi Uang logisnya Ya daripada berantem ya Lebih yaudah gak apa-apa Kamu mau beli apa gitu Aku yang lebih murahnya Terus kalau enggak istri punya alasan kayak gini Misalnya Adalah dia liburan gitu Main liburan bareng keluarganya Kan udah kemarin gitu Oh yaudah gak apa-apa Tapi kan gak enak juga ya Mas saudara-saudara tuh udah minta Pengen liburan bareng gitu Tapi kalau kamu Gak bisa mah ya gak apa-apa Cuman Ya aku udah gak terlanjur bilang sih Ntar bilangnya gimana ya Gue paling minta tolongnya sama Allah Ada rezeki mah udah Ayo pergi kita Gak tau gue tuh kedepannya gimana Gue kadang gak tau tuh Ada lah Tapi itu udah dijamin sebenarnya sama Udah terlanjur bilang Ya gak apa-apa Pak kerja kan lagi gak ada uangnya Cuman gak enak dia tuh udah nelfon aku Soalnya Ya kamu kok gak jadi Aku udah jadi nih sama keluarga Bentar lah aku paling ngomong Tapi ngomongnya gimana Tapi akhirnya gue menemukan Inilah di FJW gitu Barang siapa yang membahagiakan anak dan istrinya Insya Allah rezekinya Tidak akan pernah putus Iya betul Makanya setiap gitu Yaudah Ada gak duitnya? Ada insya Allah Ya Allah harus ada nih Sudah bagiain nih Ini udah bagian janjimu Dan itu harus Kang Apa Kang Dhani harus menekankan tuh Selama liburan Bahagia ya Bahagia Kalau gak bahagia Rezekinya Ini cuma ada ongkos Buat pergi doang Kamu harus happy disana Kamu harus happy Harus ditekankan Kalau sampai dia tidak happy Sedikit saja Mempengaruhi itu ya Itu kalimat tadi tidak berlaku Iya Karena kan kuncinya Membahagiakan istri Kalau istri ternyata Sudah berliburan Ternyata tidak bahagia Wah berat Berat Gak balik modal Ah goblok aja Udah libur Berat 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 Setelah menikah itu Kalau sudah punya anak Punya istri punya anak Liburan tuh Jadi pengeluaran yang gede ya Iya kan Dibanding sendiri iya Enggak Maksudnya Ketika berkeluarga Pos Kalau setiap ada kata Liburan yuk Itu pasti Iya Makan budget gede kan Iya Karena tiket aja tiga Iya Makan tiga Kalis Tiga kali sehari Yang kadang liburan jauh lah Kemal aja Kan biasanya kalau sendiri budget sekian Nambah istri jadi dua Sekarang nambah anak dua Empat Jadi dihitungnya empat Mudah Tapi rezekinya ada aja Ada aja Sal dia bahagia aja Harus dipastikan Harus dipastikan Harus dipastikan Mau bahagia ya Udah gak ada di Mbanking Kok gak ada-ada Kamu gak bahagia kan Invoice turunnya lama lagi Kamu gak bahagia ya Jadi gak bahagia Jadi gak ikhlas Aku bahagia deh Iya Iya kadang-kadang kayak Itu hal yang miss Yang diperkirakan oleh Oleh Ya suami lah Atau laki-laki kan Kadang-kadang kita Posnya tuh Pos untuk pendidikan Pos untuk makan Sehari-hari Kadang-kadang gitu Sedangkan kayak tadi Apalagi liburan yang Pasti tahunan mudik Misalnya Kok bener-bener pasti Menguras Mulai dari nol lagi kan Setelah lebaran kan Pasti Rekening itu Si ini juga money Kasih abis tahun baruan Wah itu Nombok itu Enggak jadi gue Tahun baruan kan Kalau misalnya Dapat kerjaan Oh budgetnya tapi kecil Tapi ajak keluarga Boleh Kalau misalnya budget Minta tiket pesawat Sama hotel Nah kemarin kita ada Job karokian di Jogja Oke Disetujuin lah gitu Bawa tuh Iya V-nya abis Nomboknya 10 juta Bahagia kan tapi Istri gue Gue aja manggah Makanya lancar Lancar Ada-ada Tapi curhatnya pas syuting Pas syuting Ke gue Curhat mah wajar lah Konten Konten Gak tau asli apa enggaknya Nanti mau konten Kita kan terbiasa Mewakili keresahan orang Iya Sindi ya Konten aja Konten aja Benar-benar Mbak Sindi Kalau Lihat Abdur RCS1 Coba cek rumah kuku Sesuatu ada yang dititip Iya Ada ketahuan Ada ketahuan Ada lagi Ada lagi Dincuai beli mainan Ding dong ding dong mini Oh tau iya 4 juta itu kalau jalan Tidak tidak Agaknya sekitar Hampir 1 juta Yang warna merah Iya Ding dong mini itu Saya kirim ke markas comica Saya kirim ke markas comica Tidak ke saya Karena Karena itu tuh Apa ya Kayak Hanya ingin memuaskan Hasrat masa kecil Karena kalau secara game Di rumah punya Di rumah udah ada gitu Tapi Kalau saya beli lagi Dan itu ada di rumah Nanti kan pasti Buat apa sih kan game Udah ada gitu Segala macem gitu Jadi akhirnya saya kirimlah ke markas comica Sialnya adalah Ketika barang itu tiba Saya dan Cindy sedang di markas comica Saya sedang mengajak Cindy dan Mada lagi di markas comica Itu barang datang Dan Dimas dengan polosnya Bang kiriman bang Paket bang Apa tuh Tanya Iya istri pas tanya Apa tuh Sudah gak tau mungkin dari followers Sampai sekarang masih taunya dari followers itu Tidak Kalau terus kirim kali Ya buka Buka game Ya gak mungkin Kalau terus kirim Ini maksudnya Biar main sama Mada Gitu Gak dan pasti kan namanya istri Pasti langsung Kemampuan detektif Ini tidak mungkin yang pertama dong Dan itu tuh kan Itu baru pertama kali Saya kirim ke markas comica tuh Kan seringnya ke kuku Itu baru pertama kali ke markas comica Langsung lah Di Introgasi Apalagi yang Lewat sini Ini baru pertama Ini baru pertama Yang sering di kuku Kuku asik tertuduh Kuku tertuduh Mana pernah beli-beli kayak gitu Yang Tanpa sepengketahuan istri gitu Itu tadi barang yang istrinya gak suka Beda Beda Kalau itu makan Relatif inilah Kebutuhan primer Dur Iya Ya kayak Maksudnya yang Belanja-belanja Yang samalah kayak Kita Abdur gitu Yang Waktu masa kecil tuh gak mampu beli Pas sekarang tuh pengen beli itu Walaupun udah Dapat tuh kayak biasa aja Memulaskan hasrat masa kecil doang Gak ada sih Mas kecil lu gimana sih Mas kurang seru kalau di udang podcast Mas Gak ada cerita Kayaknya gak pengen sesuatu ya Justru disini gue counternya Nah ini Karena Nih dulu gue Gak punya PS Kalau main PS ke rumah temen Iya kan Nah ketika gue udah punya uang Dan beli PS nya Gue mungkin bisa dapet unitnya Tapi Kenangannya gak bisa didapet Iya Jadi atas dasar itu Kalau gue beli PS cuman buat seneng-seneng Buat apa Gokil Tuh temen-temennya udah Gak ada gitu Gitu Gokil Itu alibi ketika budget terbatas Itu Buat apa mending makan ya Iya Gak tapi emang gitu Karena gue gak punya hobi kan Bingung gue Hobi apain gue Berusaha mencari Putsal Mini soccer Sepatu juga Beli Paling 400 ribu Biasa gitu Gak yang gimana-gimana Bilang ke istri berapa Apa Bilang ke istri 400 Aslinya Berapa nih Ini banyak nih Tari gerakannya nih Berapa nih Iya nih Banyak nih Mas info Iya Tapi dari situ Dia gak pernah belanja apa-apa Bela bisa beli mobil Cash pro Oh iya Itu juga mobil Kemauan istri Anjir Eh kan Bener Karena gue orang yang gak enakan Jadi keputusan yang besar dalam hidup gue tuh Gue ambil karena gue gak enakan Amat Itu masalahnya Mobil juga Bang Gue udah nge-list nih mobil Yang mau gue beli Ini mobil pertama kali Yang gue idam-idamkan dari dulu Itu gue pengen nih Mobil ya Taruh lah gue ngencar Vios Oke Vios nih gue Wah Vios nih Istri bilang Kita udah punya anak Kalau sedan gak muat Iya kan Bawa stroller Bawa apa Sempit Sempit Jangan ditulah Oke berarti ada opsi Bukan sedan Oke Iya dong Gue cari yang hatchback Wah Yaris Segala Mazda Segala macem Gue bilang Mazda 2 Perawatannya Wah ada lagi nih Syaratnya perawatan Oke gitu Mahal segala macem Dia nyodorin Ini aja nih Nissan March Nissan March Gue bilang Nissan March Mahal perawatannya juga Enggak temen aku punya Aku jadi saksinya Perawatan normal kok Katanya Barang-barang gampang dicari kok Akhirnya atas dasar Itu Argumen gue tidak bisa mengalahkan Argumen dia Bukan tidak bisa mengalahkan Mungkin lebih gak enak Lebih gak enak Kayak yaudahlah gitu Sama-sama fungsinya mobilitas Beli Nissan March Akhirnya Karena istri Sekarang dia pengen belajar mobil Bagus Bagus Sama ya Mirip banget Tadi dia padahal Si Beller udah bener-bener Argumen itu solid loh Keinginan Ini mobil pertama Mobil pertama Terus Apa namanya Oh tadi Gak cukup Untuk anak Akhirnya nyari yang memang cukup Untuk anak Dimentakan Cuman karena Istrinya bilang Aku saksi temen aku Kemennya pake Nissan Mars Pake Nissan Mars Dari jaman kuliah Enak Nyaman Irit juga Pas gue pake boros Satu banding sembilan Gitu bang Jadi gitu Ini seru kalau dijalani Iya kalau Kurang selu Diajak podcast Ada momen-momen Dimana Kayak Ini tidak Masa Kang Dhani Dan Beler Maksudnya di Momen dimana Istri Tertrigger Ingin sesuatu Atau melakukan sesuatu Atau pergi kemana Ingin sesuatu Karena Story dari Istri komik-komik lain Pernah gak Belum Kalau Jadi temen-temen yang lain Dia trigger Lu apa Kalau saya dari istri komik-komik lain Makanya saya Saya bilang ke komik-komik Istri-istri kalian Kalau kemana-mana Jangan story ya Emang kemana Contoh-contoh Misalkan Kayak Istri-istri siapa Gitu lah Mereka liburan Istrinya David Paling sering Mika Posting sama David Liburan Atau kalau gak Kemal Main-main Gitu sama Ayah Esa Gitu-gitu Nah sedangkan Kalau misalkan Itu tuh Yang story tuh Misalkan Nagita Sravina Begitu Itu oke lah Gitu Tidak apple to apple Tapi kalau Istri-istri komik Pasti Istri saya akan Mikir kayak Itu David aja Bisa ngajak istri Ke itu Maksudnya secara kesibukan Sama Manajemen sama Kalau saya bilang Saya capek Saya gak punya waktu Lah itu komik lain Kemana waktu itu Pengennya dia Agil liburan Sesuai dengan Ya liburan Akhirnya Jendian sama Waktu itu sempat Kami liburan Tiga keluarga Saya Jegel Dan Arief Brata Liburan Barat Tiga keluarga Ke Taman Safari Bogor Tiga keluarga Tiga keluarga itu Bikin story Istrinya David Lebih parah Waktu ketemu di markas David Nanya Dur kemarin Kemana Gue diajak Gini Berata Sama Jegel Taman Capan Kita Rampi Di sana Iyatuh Mika Sampai Tanya ke Gua Lu Lu Gak akrab Sama Lebih parah Lebih parah Lebih parah Lu emang dikerjaan Gak akrab Sama Aber Sama Jegel Sama Brata Sampai gak diajak Terus kata Kenapa emang akrab Akrab Ajak Kok kita gak diajak Kalau Mika Udah Makan ke Taman Sampai Harus Bertiga Jadi Berempat Jadi Berempat Makanya Ntar ditonton Istri Siapa Lagi Jadi Lima Terus Terus Taman Sampai Istri Istri Makanya Harus ada Poin Di awal Sama Istri Itu Poin Apa Poin Di awal Misalkan Istri Gua Nyindir Nagita Slapina Ulang Tahun Dikasih Tasni Lu bisa gak jadi Nagita Slapina Lu ngikutin Nagita Slapina Cuman Makanan gak habis Kasih gua Itu doang Yang lu Yang lu Yang lu tiru Itu doang Tapi ada waktu itu Mana belir kan Insta Smart Kicap Dikasih Jupri Dikasih Jupri Itu juga Kalau Kalau Isi gua Malah Gila Enggak Ini lah Kalau soal Insta story Siapapun Gak pengaruh Sekarang Itu lagi terpengaruh Dengan kan Anak gua lagi Les nih Di salah satu Inilah Tempat les Di Indonesia Nah itu harus Ke Jadi choir Namanya Choir Kumpulan Choir Paduan suara Dan harus Ke Ada pertandingan Di Eropa Di Eropa Di Eropa Pas Kirain gratis Ya Namanya Di Membawa nama baik Si les itu Ternyata harus Bayar Dan bayarnya Itu gede banget Wah Ging duit dari mana Mending naik haji Tapi ini penting banget Katanya Buat Anak Soalnya Sertifikatnya ini Bisa untuk Masuk nanti ke kuliah Katanya dapat gitu Wah Anjing Kata gua Bawa-bawa anak Gua lagi gitu Terus Kata gua kan kuliah Gimana anaknya aja Pinterin anaknya aja Kata gua Gak usah Ngeluarin duit sekarang Mending Suruh belajar aja Tidak Biar kuliahnya pinter Enggak Tapi kan Jaminan lah Katanya Sama Kayak meler tadi Jaminan Yaudah Sok lah Gimana nanti Gimana ngomongnya Seru nih Jadi thumbnail Bawa-bapak ngomongin istri ya Belum lagi pendidikan ya Anak ya Mada umur Mada 6 tahun Mereka Anak mana 2 tahun Udah mau SD Berarti 7 tahun ya Masuk TK kan TKB sekarang 0 besar Juli ini Kurikulum baru ini 0 besar TK berapa biaya Dur 6 juta TK 6 juta Beda 1 setengah RC Mending RC Iya Tapi itu Anak gak bisa dikendalikan Tapi itu termasuk yang Yang tidak terlalu mahal lah Ada Yang lain tuh kan TK aja 30 juta Mbak B aja tuh TK berapa ya 100 Si Bambino Si Bambino dulu Pras juga tuh lumayan Jegel juga Kompok belajar namanya Padahal di TK tuh cuman main Mending di playground Member Membership Betopia Orai Gak potos kaki Gak potos kaki Gak potos kaki Gak tapi beda mas Anak-anak komik lain Berangkat sekolah jam 7 nih Jam 10 mas Mau dulu buka Kirjania 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 Main ada belajarnya juga disitu Iya Tapi anak gak rencana di Kekupangin gitu sekolah Kenapa Iya maksudnya kan Bapaknya di Kupang Bapaknya kan di Kupang Kayaknya kalau dia bisa disini Disini aja Disini aja Ya karena kalau Dia disana Maksudnya saya ini kan hidup Jauh dari orang tua Dan dulu Dan berasa ya Iya Jadi saya pengen Ya deket-deket aja Dan lagian Kalau Di sekolah disini Takut dia dibully Kenapa Kenapa Maksudnya logatnya beda sendiri Oh Wah timur kalau bully Lebih keras Saya liat Kayak berita-berita bully-bully Di TV yang disini-sini Kayak Biasa aja Biasa banget itu Emang kalau di timur gimana Maksudnya di japan saya Saya tidak tahu kalau sekarang ya Sekarang kan sudah bagus Sekolah jam 5 pagi Bagus banget itu Seger Kalau di jaman saya itu Bully itu Kalau belum menangis Belum berhenti Terus Sampai 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 kita sudah Kalah sudah Ini baru Selama kita masih bisa balas Dihajar terus Fisik lagi Tidak di Kata-kata Perbal Fisik itu lebih ke Kalau Kalau udah Ya udah emosi Udah ini Biasanya terjadi Laki-laki aja Udah main fisik Tapi kalau Tapi bully-bullynya Keras-keras Makanya perkataan-perkataan Penis Penis kali Jadi kalau ada Yang berbeda dari Teman-teman yang lain Pasti jadi bullian Iya Apalagi datang Yang logat berbeda ini Aduh Emang logatnya Gak Abdul banget Anak lu Gak lu banget Di Depok Gimana logatnya Gimana emang Jakarta banget lah Tidak Tidak Jakarta malah Karena Dari dia belajar Ngomong itu Sama ibunya Akhirnya dia medok Oh Medok Jawa Jadi dia itu adalah Maksudnya Bapaknya timur Ibunya Jawa Tinggal di Depok Rawadenok Yang orang Ngomongnya Lu baik Kita mah Kita pake kue lagi Nah itu tapi Dianya medok sendiri Oh Dia medok sendiri Nah tapi Gara-gara dia Apa PK itu Saya gak tau dia Mungkin ngobrol sama teman-temannya Atau gimana Pulang-pulang Tiba-tiba Lu gue-lue Kenapa Peniru ulung Anak peniru ulung Maksudnya bentar lagi Anak mulai ngurusin Milih sekolah Iya Udah Udah mulai survei-survei Udah Istri gue udah mulai survei-survei Berapaan di Bogor teman Murah sih Kalau di Bogor Dua jutaan Sebelas Mas Sebelas Mas Bogor Mas Tapi istri gue tuh pengen yang ada Unsur agamanya Ini kepinginan istri lu lagi Lu gak ada maruahnya sebagai suami Gak ada maruahnya ya Eh kang Maruah suami di rumah tangga gue tuh Cukup hadir Cukup hadir Istri ngelahirin Hadir aja Nyunatin anak Hadir aja Imunisasi Hadir Itu maruahnya Lebih ke supir Eh supir gak bisa masuk ruang Oh iya Lebih tinggi Hadir tapi di luar Kalau ini hadir di dalam Cukup hadir aja Nah sekarang ini ada pertanyaan dari warga waras nih Untuk Beler dan juga Abdur nih Silahkan warga waras yang bergabung Apa yang belum bergabung di grup telegram kita Sekarang posisinya udah ada 302 orang Terima kasih Ada telegramnya Bagi-bagi link Enggak Enggak dong Gak semua telegram bagi-bagi link Informasi Minta-minta semua gak ada yang bagi Minta doa Gak ada yang kasih Silahkan join di deskripsi ada linknya Warga waras Silahkan bergabung Kalau bergabung Bisa nitip pertanyaan kayak ini Ini ada yang nitip pertanyaan Buat Abdur dan Dhani Beler dari SFW Gimana rasanya jadi pengajar di Comika? Wah Masuk nih Masuk-masuk nih Niat kita datang sini Ya Promo pecahkan nih Terus khusus Abdur Plus sekaligus Khusus Abdur plus sekaligus fitnah mamat Lalu khusus Bang Dhani gak panas melihat Abdur bikin spesial terjadwal Bang Dhani Beler Maksudnya Gak panas melihat Abdur bikin spesial terjadwal Bahkan di tahun-tahun mendatang Udah ada nama spesialnya belum Nah itu Oke Jawab yang mana dulu Pecahkan dulu aja Pecahkan dulu Pertama Jadi pengajar Gimana rasanya jadi pengajar di Comika? Di pecahkan Senang sih Senang Maksudnya Saya tuh merasa Sebenernya tidak jauh berbeda dengan kita di komunitas Di komunitas pun sebenernya Setiap seri komik kan kita berbagi ilmu juga Teman-teman Saling belajar Nah Ini Hampir sama seperti seri komik Cuman dia terstruktur aja Terstruktur Kurikulumnya lebih rapi Lebih Tematik gitu Dari satu tema ke tema yang lain Dan segala macam Jadi Hampir sama seperti di Yang kita lakukan di komunitas Jadi happy-happy aja Ini Mengajar yang pertama Atau sebelumnya Yang workshop Comika Saya baru ikut dua angkatan Oh dua angkatan Kalau Dhani? Dari awal Dhani dari beli dari awal Senior Guru senior Guru senior Pernah bully guru junior? Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Umar Bakri ya Umar Bakri Ya kan tapi kalau bedanya kan Kalau lu sharing sama Anak-anak komunitas Enggak ada tanggung jawab yang lebih Kan ini ngajar nih Enggak Ngajar gitu Ada beban tersendiri gak sih Tidak sih Karena Mungkin karena Basic saya Saya kuliahnya guru Kemudian itu Tidak Tidak Jauh beda Iya tidak terpakai kan Selama ini Nah ketika ada Kelas pecahkan ini Saya kembali ke situ Ke dunia Akademik ini Jadi saya kayak Suka aja Walaupun tidak akademik banget Ya sih Jadi senang mengajari orang Maksudnya Perasaan ketika kita Mengajarkan sesuatu tuh Kepuasan tersendiri gitu Apalagi kalau mengajarkan sesuatu Kemudian Orangnya jadi paham gitu Kalau yang gak paham-paham Orangnya gimana? Saya suruh ikut angkatan berikut Di bebanin ke yang lain Di bebanin ke yang lain Saya bilang Kayaknya komedi tuh Biasanya cocok-cocok aja Kayaknya kamu Tipe komedimu gak cocok di saya Cocok di Belen Di open Pas pindah ke Belen Apa yang lo omongin sama dia? Cocokan ke Davi Gitu aja Gitu aja terus Sampai ke Panji Dan kalau Mana emang Dari Pertama Udah berapa angkatan sih? Udah lima total Termasuk yang sekarang Akan jalan ini kelima Sekarang angkatan satu Berarti Angkatan ke enam Ke enam Oh enam Ini masuk ke enam Udah enam warga waras tuh Mana terlibat dari yang lima kemarin? Dari Ya Dari Pertama banget dibentuk Jadi waktu pandemi dibentuk Online? Pertama kali tuh Pertama kali Sama Bang Panji Berapa muridnya? Dulu mah masih sedikit Masih Dua puluhan Lima belas Gitu Banyak juga tuh Lima belas Dua puluhan Kalau dikani Kalau udah dikumpulin Udah bisa penuhin monas lah Iya Pake putih? Macem-macem Biru Nah bedanya nih Amai yang sekarang ini Pecahkan apa? Bedanya apa? Kalau dulu Itu sistemnya Sesi kelas Jadi Belajar dua bulan Satu bulan Dua kali Satu bulan lagi Dua kali Nah sekarang itu Dibikin sekolah Sistemnya satu tahun Belajar Wah kurikulum sekolah Bang Berarti Dua semester Dibagi dua semester Enam bulan Enam bulan Satu semester 24 kali pertemuan Berarti Satu bulan Empat minggu Satu minggu Sekali Enggak Kalau tanggal merah Ada jadwal liburnya Enggak Kita selalu satu kan Iya Kalau pas tanggal merahnya Cuti bersama gitu Mungkin nanti kita akan Oh diliburkan Oh dipindahkan harinya Atau dihapus tanggal merahnya Di negara ini Susah sih Mending negara ini Ngapus comika Lebih gampang Lebih gampang Udah mau roboh juga nih Kita tuh pokoknya totalnya Selama dua semester Empat puluh delapan kali Empat puluh delapan kali pertemuan Satu semester Dua puluh empat kali pertemuan Yang sudah daftar Yang sudah daftar Sejauh ini Masih Tiga puluhan ya Tadi Tidak puluhan Tidak puluhan orang Untuk Jangan waktu satu tahun Ada juga sih Yang satu semester Jadi Kita bagi Kurikulumnya itu Di enam bulan pertama Semester pertama itu Dari Joks pertama Ke Jok pertama Oh diarahkan Dapat job juga Pasti di bulan ke enam Siswa-siswa ini Pasti ada job semua nih Ada job Jobnya itu Maksudnya Yang kita masuk Kategori dalam job itu Adalah stand up Dan dibayar Pasti nanti Itu jaminannya Insya Allah Jadi gak boleh Insya Allah Iya pasti Insya Allah Seenggaknya Comika ID Comika bisa bikin di atas Bertiket Kan yang selama ini Kita lakukan itu Ya mungkin ada Yang kita ajak Menjadi opener Ada juga Yang kita bikin Acara sendiri Kita beli Kita beli Jual tiket Mereka dapet Bayarannya Beruntung datang Bayar Penampilnya Dapet bayaran Iya Kalau gak nanti Si para pesertanya ini Suruh bahagiain istrinya Biar Rezekinya Nah itu Kemudian semester keduanya itu Dari job pertama Ke spesial pertama Berapa bulan itu Jangan setahun Berarti setahun Dari job pertama Sampai spesial pertama Sampai setahun Jadi kami Rencananya akan Kesitu Ke spesial pertama Jadi spesial itu Jangan muluk-muluk Satu jam deh Misalkan Kalau misalnya punya 30 menit Minishow Udah bisa minishow Kalau misalkan Punya 15 menit Yaudah kita bikin show bersama Grup Ya kayak Pride of Bekasi Apalagi kelebihannya Yang untuk Periode sekarang Dibandingkan yang Kemarin Untuk yang daftar Yang sekarang ada Sistem wali kelas juga Kami Saya dan Abdur Itu wali kelas Kalau dulu-dulu Kita belum ada Wali kelasnya Untuk apa fungsinya Wali kelas Wali kelas ini Layaknya wali kelas Di sekolah-sekolah Maksudnya untuk Menampingi banget Menampingi Siswa yang di dalam Satu kelas ini Yang jadi tanggung jawabnya Untuk selama 6 bulan Satu semester Atau dua semester ini Berarti kalau dua wali kelas Ada dua kelas nanti Dibagi jadi dua kelas Rencananya Rencananya Kalau makin banyak Mungkin akan ada Penambahan wali kelas Iya betul Geral ya Kalau gak salah calonnya Betul Geral Betul Agak susah BP sih Guru BP Kalau Geral lebih guru BP Apa Ebel Cobra Nah Ebel Cobra tuh Ada study tournya Katanya ya Ada study tournya Kemana study tournya Museum Charlie Chaplin Naik pusaka Dimana tuh Apa Dimana tuh Museum Charlie Chaplin Edinburgh Edinburgh Ya Gak tau penyebutannya bener Gak Naik pusaka Saya malah gak tau itu Gak ada Gak ada Jangan diseriusin Terus dia ke Amerika sukses kan Dia main di Broadway Broadway Betul sekali Nah terus buat Dhani Beller nih Panas gak ngeliat Abdur bikin spesial yang udah terjadwal Sampai 2029 Panas sih enggak cuman terinspirasi Abdur ini salah satu komika Yang paling produktif sekarang Di bawah Panji Di bawah Bang Radit Masih panji Di bawah Produk di Panji sampe situ aja Cuman yang saya salut tuh Bang Abdur nih apa ya Menjalankan kaedah stand up comedy Apa kaedah itu Kaedahnya apa Jadi kayak misalkan Manual booknya Kayak stand up comedy tuh harus gini gitu Spesial kan salah satu ininya kan Salah satu Karyanya yang harus dilakukan Beres spesial satu Udah ditunjukin poster spesial selanjutnya Ini Bang Abdur Sebenernya teknik mempemani diri sendiri Iya Dari kanak-kanak gitu Bikin aja posternya dulu Baru bikin materinya Kalau ditanya sekarang materinya udah ada Belum ada Cuman saya itu berkaca dari Zaman suci Bahwa suci itu Kalau saya ditaruh juga Misalnya Ditaruh mungkin saya tuh Materi saya yang saya bawa dari Malang Mungkin bertahan di tiga minggu Tiga kali tampil Tapi kemudian kok bisa Karena dipaksa terus kan Iya di tema Yang minggu depan ini ya Dipaksa terus Kemudian saya berpikir Kan saya lama tuh Abis dari suci Tidak pernah punya spesial sama sekali Kemudian saya merasa kayak Karena saya berada di lingkungan Yang saya tidak dipaksa lagi Makanya inilah salah satunya Harus memaksa lagi Dengan bikin judul sampai 2009 Betul Dan salah satunya Itu yang kenapa saya masuk ke Comika Karena Comika itu budayanya yang stand up Berarti itu akan diterapkan juga Di kurikulumnya si Pecahkan Apa tuh? Dipaksakan untuk punya spesial Salah satu Iya pelan-pelan Iya Karena kalau mereka misalkan Ngambil yang semester keduanya Ya tujuan pembelajarannya kan itu Gak bisa dari basic lagi Iya Mau gak mau ya memang harus Harus bikin spesial gitu Karena itu tujuan pembelajarannya Kan dia daftar Iya Nah kalau misalnya Berarti gak nerima pendaftaran Setelah pendaftaran ini ditutup Gak ada lagi mahasiswa baru yang datang gitu Nah Semester 2 nya? Iya Boleh Boleh Jadi misalkan anak-anak Atau teman-teman yang sudah mengikuti Pecahkan Di sebelum-sebelum ini Angkatan-angkatan Oh iya Mereka pengen ikut langsung yang semester 2 nya? Boleh Oh oke Atau misalkan teman-teman Ada juga yang teman-teman di komunitas Iya Pengen ikut yang semester 2 nya Biar ngejar spesialnya? Boleh juga gitu Kalau yang Dari nol untuk daftar di semester 2 Keteteran pasti ya Keteteran Kalau kita sudah tidak bicara set-up paris lagi Angkanya beda berarti yang masuk semester 2 Kalau yang dari semester awal berapa? Iya Itungannya per satu semester aja Kalau gitu Berapa harganya satu semester? Satu semester tuh kalau gak salah di angka 5 jutaan 5 juta 500 6 bulan ya? 6 bulan 6 bulan Setiap minggu dan? Iya Setiap minggu Dan pengajarnya banyak sekarang kan Tidak cuma saya Abdur Arsyad Ridwan Remin Panji dan Awe Tapi juga ada Ada pengajar tambahan Oke Gitu Seperti Yang gajinya dibawa WMR ya? Enggak lah Lebih tinggi Orang kita manggel Dave Chappell Semua Cuman gak tau yang datang Dave Hendrick Lucu terus mas Lucu terus mas Lucu terus mas Ada lagi dari Ice Lemonade Gimana nih Ke Bang Abdur Gimana nih Gimana sih caranya fitnah Orang-orang Tapi orang pada percaya Caranya fitnah Ada ilmunya Iya Ada ilmunya Tapi sebenarnya lebih ke Korbannya Kita lihat Korbannya Ada orang main golp Ada Ada Belasang lapang golp nih Kadang-kadang bolanya Menyampai sini Kita bikin hall Ini nanti Hebat ya dia ya Itu Pas korbannya mamat Jadi enak Memang Mamat itu kita tempel Apa aja Bagus Masuk pasti Maksudnya karena mamatnya jelek Mamatnya hidupnya kan begitu Kalau di spesial saya Di Black Camping itu Saya kasih rumus Rumus Untuk fitnah itu Oh ada itu ya Di Black Camping ya Jadi saya Dari Dari yang saya Lihat selama ini Jangan dibocorin Biar orang nonton digital download Boleh Jangan dibocorin Ada kan Pertanyaan ini Kalau pengen lebih lengkap Beli digital download Dede.comika.id Karena disana jelaskan Cara fitnah Kalau gak salah Tahap satu Apa ya bang Jangan dibocorin Ada lagi nih Ada fitnah Hari akhir juga Gak ada Ntar di yang selanjutnya Tour selanjutnya Ada itu Dari M Chandra M Ini pertanyaan buat Bang Abdur Gimana kabar ladang ganjanya Masih aman kan Terus kemarin Waktu ditangkap di AC Nyokok berapa duit Biar bisa cepat Dibebasin Aman Aman Itu aman Jadi Kuat backingannya Abdur Kuat lah Siapa Mamat Gak menutupi dia Fitnah lagi Iya Itu fitnahnya Mamat ya Mamat Memang kurang ajar Aman ya itu ya Jawabannya Terus ada lagi Danang Amuasidi Buat Pertanyaan buat Bang Abdur Dan Bang Dhani Beler Buat Abdur dulu Jika dulu engkau Melakukan sholat tahajud Untuk mendapatkan wanita Yang kau sukai Waktu itu Berarti apa yang Engkau inginkan Hanya nafsu Apa cinta tulus Dan apa yang membuat Abdur bisa mendapatkan jodoh Apakah menikah sholat tahajud tersebut Atau bagaimana Gak tahu nih Terus ada Yang kedua Untuk Abdur dan Dhani Beler Tujuan sholat tahajud untuk dapetin cewek itu tuh Nafsu Atau karena cinta Nah yang kedua Untuk Abdur dan Dhani Beler Jika diberikan kekuatan Ingin ke masa lalu Atau ke masa depan Apa namanya Apa yang Apa yang pengen dilakukan Dia mau jawabin Kalau buat gue Lu aja tuh pengen Dibacain aja Coba dia kasih ya Nah ini apa Abdur dan Dhani Beler Jika diberikan kekuatan Ingin ke masa lalu Atau masa depan Terus dia jawab Nih Untuk sudut pandangku Mending untuk memilih masa depan Untuk Bang Abdur Karena Saya tahu bagaimana rasanya Bang Abdur menginginkan Manitab tersebut Tapi tidak bisa bersama Untuk Bang Nani Ke masa lalu Untuk terus melanjut Merawat orang tua Karena Itu merupakan Balas budi kita Ke orang tua Itu mau nanya sendiri Dia jawab sendiri Oke gak usah kita bahas ya Gak apa-apa Dia nanya tau aja Oke pertama dulu Itu Oh iya ini saya tahu Ini mungkin dia denger Denger Waktu saya jadi bintang tamu Di ini Di Daniel Mananta Oh oke oke Dalam ini sebagai pertanyaannya Iya jadi Sebenarnya kalau ditanya Ke sekarang saya Gitu Di zaman itu Pada waktu itu Tahajut minta jodoh Itu nafsu atau Cinta tulus Cinta tulus Saya juga tidak tahu Karena Namanya kita dalam Apa Asmara cinta Kita Gak bisa membedakan Ini beneran saya suka Atau beneran pengen Ini atau Nafsu Atau cinta Beneran Gak tahu Tapi kalau ditanya Sekarang kenapa Saya dapat jodoh Sekarang jodoh saya Bagaimana Ya inilah yang terbaik Kita bisa merencanakan doang Tapi Tuhan yang tahu Mana yang terbaik Saya kalau tidak nikah dengan Cindy Mungkin Hidup saya juga tidak begini Tidak Tidak Seenak ini sekarang Mungkin Hobinya akan lebih Leruasa ya Kalau tidak Amat Cindy Malah lebih terkakal Ini pengertian sekali sih Aman Untuk Kalau punya kekuatan ke masa depan Atau masa lalu Pilih apa Kalau saya pengen ke masa lalu Kenapa Saya itu pengen banget Balik ke masa SMA Tapi dengan kemampuan saya Seperti sekarang Jadi orang ternama Bukan Bukan Maksudnya Saya itu bodoh Maksudnya saya itu Malah sekali belajar Saya itu baru Baru mulai mengajar Ketertinggalan waktu kuliah Waktu kuliah Baru saya paksa diri Untuk belajar lagi Dan itu Orang-orang Wah saya sudah ketinggalan jauh Jadi saya itu pengen banget Mengulang masa SMA Dengan kemampuan otak Yang sekarang Wah ini saya pantai-pantai Dan yang jadi bully-nya ya Dan balik ke masa lalu Pas SMA Tapi umurnya sekarang Benjamin batman Masa depan Kenapa Kenapa Karena Gue mempercayai Prinsip Satria Peninggit Penyelamat di masa depan Jadi pengen tau Satria Peninggitnya Iya Enggak Jadi Satria Peninggit Jadi saya Jadi di saat dunia ini Sedang hancur Gue yang menyelamatkan Ini kan lagi Masa-masanya nih Nguh hancur Nguh hancur Kenapa gak ada di selamatinya Kenapa gak ada di sekarang Daya dan upayanya Belum mampu Emang di masa depan Lu pasti mampu Di masa depan Kemampuannya kayak gimana Memang Ini nih ada lagi Dari Dun Madun Dua pertanyaan terakhir ya Mohon nanya sama Bang Abdul Dan Bang Dhani Beler Kalau mau daftar paket Belajar pecahkan Satu tahun yang offline Bisa gak Bang Tapi aku domisili di Banjarmasin Tapi aku gak mau Ngambil paket yang online Takut gak masuk ilmunya Mohon solusinya Bang Siapa tau Ada kemungkinan Dibuat kelas belajarnya Di tiap kota-kota besar Dengan catatan Ada satu pengajar Dari Cumika Yang langsung di tiap kotanya Bagus tuh Kalau kita buka Di kota-kota besar lain Belum ada Rencana kesana sih Berat Belum ada Jadi Paling gak memungkinkan Online itu ya Bang Iya Jadi Solusinya Kalau mau tetap offline Tiap minggu kesini Kesini Tapi berat sekali Dengan online Online pun Insya Allah Selama Maksudnya Karena saya juga Sering ikut Kursus-kursus yang online Menurut saya Online itu masih tetap masuk Asalkan kita treatment Seperti kita offline Jadi sebelum online itu Kita mandi Pake-pake Betul-betul Jangan-jangan kayak Karena online nih Santai Jam 7 Setengah 7 baru bangun Kemudian Apa buka laptop Itu gak masuk sih Tapi kalau kita mempersiapkan Layaknya kita berangkat sekolah Kita mandi Dan dipakaian Duduk siapin buku Apa Tenang Maksudnya jangan ada gangguan Layaknya kita kalau sekolah Kita sekolah kan Kita tidak diganggu dengan Orang datang catat Meter listrik lah Tidak diganggu dengan Paket datang lah Kita kasih tau ke orang rumah Untuk Eh saya satu jam ini Jangan diganggu Jangan diganggu Saya lagi mau belajar Nah itu sih Masuk Pasti masuk ya Jamin Masuk insya Allah Masuk Dan kalau untuk yang online Mau kontek wali kelas Juga tetap bisa kan Bisa Bisa Karena di luar itu Kita juga ada Ketemuannya itu Di zoom Di zoom Maksudnya di luar kelas Kalau online Kelebihannya bisa minta Pap-pap Wali kelas ya Bisa Siap pap mas Siap ngirim pap Siap ngirim pap Tapi bagian yang mana Kan gak tau Ini terakhir Terakhir banget nih Untuk Dari Putra Petir Untuk pertanyaan Bang Abdur Wah serius nih pertanyaannya Putra Petir Pertanyaan buat Abdur Gundala Kalau diminta jadi saksi nikahnya Mamat Pas pengguluh bilang Sah apakah Bang Abdur Bakal jawab tidak sah Iya lah Tidak sah Anda saksinya atau saya saksinya Pak pengguluh Tidak sah Pokoknya saya bikin tidak sah Berapa kali kira-kira bikin tidak sahnya Seharian Gak nikah-nikah Kira-kira rugi gitu Aduh W.O. bayar dua hari Pengguluhnya ada job lain lagi Abdur tuh dari semua kita komunikasi Indonesia Cuman Abdur yang megang rekor Pernah membatalkan orang menikah Tidak itu lebih-lebihkan Abdur terima kasih Terima kasih Tapi by the way Itu siapapun boleh daftar Boleh daftar Nah daftarnya itu teman-teman bisa cek di IGnya Pecahkan ya IGnya Pecahkan Iya IGnya Pecahkan Disitu nanti disitu daftarnya Batas susi ya? Tidak ada Gak ada Kami yang angkatan kemarin itu Maman Diri itu umur berapa ya? Udah lumayan berumur 50-an ya? Iya 50-an Pokoknya rambutnya udah putih aja Gak semua rambut putih Rambutnya 50-an Tandika Jamil Tapi ini putih semua Kami waktu pertama kali masuk aja sih kepikir Pak Ganjar itu Oh iya? Oh iya kan? Iya kan? Iya kan? Atau ini Bu Ganjar Bukan-bukan Bukan kalian dong Kenapa saya harus kasih info ya? Iya biar ini Tentukan aja Sekitar kurang dari 1 juta lah Oh iya Bisa dicicil ya Itu menarik Menarik Jadi setiap dari bayar Dicar Kalau misalnya udah daftar Tapi dia sering gak masuk tuh Ada hukuman gak? Misalnya dia gak boleh ikut lagi Kan kalau kuliah kan Biasanya gak dapet nilai Panggil orang tua sih Panggil ya? Itu ada ya? Nanti ya? Ada ya? Ada ya orang tuanya Terus bilang sama orang tuanya gimana kira-kira? Iya Bu ini kenapa anaknya gak masuk-masuk Saya izinnya sih Bilangnya mau kepecahkan Terima kasih Abdur Belar Luar biasa Semoga pecahkannya sukses Jadi bagusnya adalah Banyak komik-komik baru Regenerasi Itu Luar biasa Jadi silahkan warga-warga yang ingin belajar Stand-up comedy Dan juga belajar public speaking Dan lain-lain Join di Pecahkan Itu dia Kita ketemu lagi di Terusbang Lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai Terima kasih.